Setidaknya 36 kios pedagang yang berada di fasilitas umum di Jalan I. Gusti Ngurah Rai, Pontianak akan dilakukan pemindahan. Lantaran Pemkot Pontianak akan menjadikan kawasan tersebut sebagai taman dan melakukan pelebaran jalan hingga terintegrasi ke Waterfront City Pontianak. Pada tahap awal, pembongkaran dilakukan terhadap 1 kios pakaian dan 6 kios sepeda. Sebagaimana kesepakatan, 2 kios sepeda dan jual pakaian akan dipindahkan ke Pasar Tengah Ciliwung, Blok D1 dan Blok D2 sudah sepakat. Namun demikian rencana pembongkaran yang akan dilakukan pada Kamis ini terpaksa ditunda hingga 12 Februari 2021 mendatang. Dimana nantinya akan dilakukan pembongkaran secara serentak sebagaimana hasil kesepakatan antara pemilik kios dan pemerintah. Pembongkaran kita membantu memindahkan, karena disesuai dengan kesepakatan, tapi salah satu pedagang mungkin belum siap, jadi kita jadilah tadi kesepakatan belakang ke 12 itu semuanya harus sudah tindak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebenarnya pihaknya sudah menyiapkan lokasi tempat mengganti. Untuk para pedagang berjualan hanya saja masih menunggu penyelesaian proses administrasi. Untuk kios sepeda misalnya nantinya akan dipindahkan ke Pasar Tengah, Sementara khusus kios kuliner akan dipindahkan ke Pasar Cempaka Pontianak, sehingga akan lebih tertata dengan rapi lantaran di kawasan ini juga nantinya akan dibangun mal pelayanan publik. Endrapon TV memberi tekan.